bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya semuanya ya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ya kita kembali lagi di pelajaran BTA kelas 5 materi kita masih tentang hukum nun sukun dan tanbin ya jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang idhar atau idgom bigunnah untuk hari ini kita belajar tentang idgom bilagunnah ya kita langsung ke pengertiannya ya pengertian idgom bilagunnah artinya masuk dengan tidak dengung ya jadi masuk dengan tidak dengung kemudian hukum bacaan idgom bilagunnah adalah jika nun sukun atau nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan salah satu huruf ya disini huruf ya huruf lam atau huruf ro ya jadi huruf ilkom bilagunnah itu cuma ada dua yaitu huruf lam dan ro kemudian cara membacanya ya yaitu dimasukkan ke dalam dua huruf tersebut tapi tidak didengungkan jadi tidak didengungkan ya dan tidak pula ditahan jadi langsung ya kemudian ini contoh bacaan ya kita langsung contoh bacaan idgom bilagunnah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam yang pertama perhatikan huruf yang berwarna merah ya ini yang pertama nun sukun bertemu dengan huruf lam ya jadi mil ladung ke oke ini mil ladung ke ya mil ladung ke mil ladung ya jadi langsung ya dimasukkan tanpa dengung jadi kalau ada dengungnya seperti ini mil ladung ke ya tidak boleh ya tapi langsung mil ladung ke kemudian hudallil muttaqin hudallil muttaqin ya jadi jangan hudallil muttaqin tapi langsung hudallil muttaqin kemudian lalikum khairul lakum lalikum khairul lakum ya sekali lagi ya lalikum khairul lakum ya itu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam kemudian contoh bacaan idgom bila gunnah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro ya kita langsung ya sama seperti tadi langsung dimasukkan tanpa dengung jadi mirrob bihim mirrob bihim sekali lagi mirrob bihim ya kemudian ghafur ghafur rrahim ghafur rrahim ya ghafur rrahim kemudian illa marrahim allah kemudian illa marrahim allah ya jadi tidak boleh didengungkan ya jadi tidak boleh illa marrahim allah jadi langsung illa marrahim allah ya kemudian tugasnya ya tugasnya sama seperti kemarin tugas membaca idgom bila gunnah jadi dibaca ya direkam kemudian nanti rekamnya pakai rekaman suara atau voice note langsung dikirimkan ke nomor ustad ya ya mungkin ini saja yang dapat ustad sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya selamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh